Petugas menegakkan hukum dari KLHK dan Polda Kalimantan Berat membukar sindikat perdagangan sisik terenggiling di Kabupaten Melawi. Dari operasi tersebut, petugas menjita 337 sisik terenggiling dengan total nilai 68 miliar rupiah. Petugas menegak hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Polda Kalbar membongkar sindikat perdagangan sisik terenggiling yang terdapat di Kabupaten Melawi. Dari operasi ini, petugas menjita 337 kg sisik terenggiling yang memiliki value ekonomi senilai 68 miliar rupiah. Selain menjita barang bukti, petugas juga mengamankan dua pelaku warga Melawi yang diduga menjadi penampung sisik terenggiling. Direktur Jenderal Penegak Hukum KLHK Rasio Rido Sani mengatakan untuk mendapatkan 1 kg sisik terenggiling berarti harus membunuh 4 ekor terenggiling. Jika 337 kg sisik, maka harus membunuh 1.351 ekor terenggiling. Di mana penangkapan dari BY dan AN ini merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya yang ditangkap di Puntianak dan Sabas yaitu dengan pesangka FR, 30 tahun, FR 35 tahun, dan FN 47 tahun pesangka perdagangan 57 kg tenggiling pada bulan Juni di Puntianak dan Sabas. Sedangkan pesangka BY dan AN ini ditangkap di kamatan di Melawi. Rasio menambahkan kedua pelaku akan ditindak tegas mengingat peran penting terenggiling dalam menjaga ekosistem lingkungan. Dari Puntianak, UU Junior, AIN News melaporkan.